Biasanya, di setiap bandara, gojek motor hanya bisa mengantar penumpang dari luar bandara menuju ke dalam bandara, namun tidak bisa menyebut penumpang di bandara untuk dibawa keluar dari bandara. Aturan ini berlaku di hampir semua bandara yang ada di Indonesia, sehingga jika kita akan keluar dari bandara, pilihan hanya bisa menumpang taksi bandara, taksi grep yang sudah bekerja sama di bandara, atau ojek di bandara yang menurut saya semuanya mahal. Bagi saya, keadaan untuk bisa mengakses kehidupan yang murah adalah hak dasar bagi setiap umat manusia. Namun, saat saya sedang berada di bandara Samsudinur di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan untuk pertama kali mendarat, saat sedang di lobby bandara, saya iseng memesan gojek motor lewat aplikasi gojek di handphone saya, dan ternyata ada driver yang menyanggupinya. Kemudian, saya melakukan chat lewat aplikasi gojek dengan driver yang bersedia menjemput saya di dalam bandara Samsudinur kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sesuai arahan driver, dia mau menjemput saya di bandara Samsudinur asal ketemuan di parkiran bandara, dan saya oke saja, karena saya sedang tidak membawa banyak barang juga. Setelah saya sampai di parkiran bandara Samsudinur kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ternyata driver gojek motor sudah menunggu saya, dan saya berhasil keluar dari bandara Samsudinur menumpang gojek motor dengan ongkos sangat murah, sehingga saya menjadi senang. Kalau ada yang murah, kenapa harus bayar lebih mahal? Hashtag Indonesia Kaya Kesimpulan saya, cara pesan gojek motor di bandara ongkos lebih murah adalah sebagai berikut dan tolong disimak. 1. Saat sedang berada di lobby bandara, langsung saja pesan ojek online lewat aplikasi Grab, Gojek, Maxim, ya terserah kamu saja. 2. Jika driver menerima pesanan Anda, langsung saja chat dan tentukan titik temu aman di sekitar bandara. 3. Biasanya, driver ojek online itu akan menentukan titik temu aman dan ikutin saja untuk kemudahan dan keamanan di kedua belah pihak. 4. Di bandara tertentu, mungkin masih ada ojek online yang tidak mau menerima pesanan dengan alasan tertentu. Saran saya, lakukan pemesanan di beberapa aplikasi Gojek, Maxim, Greg, atau apapun itu, ya lo pesan saja sampai lo dapat. 5. Jika memang tidak ada sama sekali ojek online yang menerima pesanan Anda, agar tetap lebih murah, gunakan saja transportasi ojek bandara, bukan taksi bandara, jika memang barang bawaan lo tidak banyak dan lakukan penawaran lebih detail untuk bisa mendapatkan harga semurah mungkin. Tapi ya tetap sesuai dengan rasional. Kasian juga kan, kalau abang-abangnya dapat harga murah banget. Lo seneng, dia yang senep. Oke, demikian cara pesan Gojek motor di bandara ongkos lebih murah dan semoga bermanfaat. Thank you banget buat lo semua yang sudah menonton video tutorial ini. Tetap sehat semangat dan kita bertemu lagi di video tutorial berikutnya. See you next time.